Jangan lupa subscribe channel youtube TVRI Bungkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Saudara menjelang dua hari lagi dimulanya event tahunan Festival Gurita. Wakil Bupati Kaur, Herlian Mukhrim, sesalkan lambannya persiapan dari Panitia Festival Gurita. Pada event tahunan Festival Gurita di Kabupaten Kaur, masih banyak persiapan dalam menyukseskan Festival Gurita, belum rampung. Di antaranya masih banyak tumpukan sampah, dan belum terpasangnya tenda serta panggung. Menanggapi hal ini, Wakil Bupati Kaur, Herlian Mukhrim, sesalkan persiapan yang dilakukan pada Festival Gurita. Menurutnya persiapan yang dilakukan pihak Panitia masih jauh dari presentasenya, padahal kegiatan ini akan dibuka dua hari lagi. Ditambahkan Wakil Bupati Kaur, hari ini pihaknya kembali merapatkan Panitia Festival Gurita, yang dikoordinir langsung oleh Kepala Dinas Pariwisata Kaur. Pihaknya pun menargetkan, pada hari Minggu ini seluruh persiapan sudah tuntas. Tempat-tempat yang akan kita laksanakan dalam presentual Gurita ini. Ini daya empat tahun kami, pokoknya sudah ditikaskan. Jadi, bahwasannya, kalau disiapan saat ini masih jauh dari harapan. Jadi, insyaAllah, tapi tak sudah kesempatan tadi, bahwasannya persiapan ini hari Minggu sudah kulir semua. Persiapan itu karena mengingat waktu sudah hitungan hari lagi. Jadi, mudah-mudahan dari titapan tahun kita ini, apa yang disampaikan Pak Segda dengan produk ini yang terkait tadi, bisa dilaksanakan sesuai dengan harapan kita. Diinformasikan, kegiatan festival Gurita ini dilangsungkan di Pantai Laguna, yang bertempat di Desa Merpas, Kecamatan Nasal, Kabupaten Kaur. Sementara untuk pembukaannya dilaksanakan pada Senin, tanggal 19 Juni 2023. Dari Kabupaten Kaur, Tim Liputan, TVRI Bengkulu melaporkan.